Tapi kalau teman-teman mau mematikan fungsinya biar si alarm ini gak bunyi-bunyi terus Teman-teman harus hidupkan Halo, oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel, Azura Tutorial Oke, jadi di video kali ini aku bakalan kasih informasi untuk kalian Bagaimana cara mengaktifkan alarm motor Honda Vario 160 Ataupun cara menonaktifkan ya teman-teman Nah, jadi disini sudah ada motor Honda Vario 160 Ini moternya baru ya guys, belum diantar tapi sudah ada yang punya Jadi saya pinjem untuk tutorial bagaimana cara mengaktifkan alarm dan juga menonaktifkannya ya Nah, informasi buat kalian juga nih Kalau misalkan beli motor Honda Vario 160 dapat remote 2 seperti ini dan IDTAC ya IDTAC masing-masing remote Nah, remote-nya itu warna hitam, dope seperti ini teman-teman Kalau yang PCX itu dia ininya warna putih ya, silver gitu Kalau ini dia warna dope hitam Oke, langsung kita ke bagaimana cara mengaktifkan alarm motor Honda Vario 160 Oke, yang pertama kalian harus posisikan untuk remote-nya ini aktif semua teman-teman Aktif remote-nya ini adalah warna hijau seperti ini ya Ketika dipencet tombol kuncinya, karena ada dua tombol nih Ada tombol speaker dan juga alarm dan juga tombol kuncinya disini Nah, ini harus warna hijau Kalau warna hijau artinya si remote ini sudah terhubung dengan motor ini teman-teman Nah, lanjut cara mengaktifkan remote-nya Eh, sorry Cara mengaktifkan alarm-nya gampang banget Motor posisi off, kunci kontaknya Remote posisi on Atau mati juga boleh Kita matikan seperti ini Kita pencet yang gambar ini Gambar apa sih ini? Lupa Gambar motor dan juga gambar speaker ya Kita pencet Nah, pencetnya Kurang lebih dua kali Dua kali pencet, tekan Dia akan kedip seperti ini Warna merah ya, di bagian spirometer pojok sebelah kanan Nah, ini tandanya adalah alarm-nya berfungsi atau aktif teman-teman Jadi, ketika motor ini disenggol seperti ini Itu akan bunyi Akan bunyi Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara menonaktifkannya Cara menonaktifkannya adalah gampang banget Kalian tinggal tekan ini ya Tekan knob keyless-nya seperti ini Tekan, terus diputar ke on Dia akan mati otomatis Nah, ketika teman-teman matikan Ketika teman-teman mematikan alarm-nya Melalui remote Itu akan mati ya alarm-nya Nah, ini hidupkan ya Alarm akan mati Mati, tapi dia akan tetap aktif alarm-nya Akan tetap aktif Jadi, ketika disenggol Si motor ini akan tetap hidup alarm-nya Dan dipencet remote-nya akan mati Remote yang ini ya Nah, ini untuk matikan suaranya Tapi secara fungsi dia masih berfungsi Tapi, kalau teman-teman mau mematikan fungsinya Biar si alarm ini gak bunyi-bunyi terus Teman-teman harus hidupkan motornya Ke on seperti ini Nah, ini bisa on karena remote-nya masih ada yang on ya Satu Tuh Ini off Ini On Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara untuk mengaktifkan alarm Dan menonaktifkan alarm vario 160 Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih